Recording stopped Recording started Hello guys, ini dia BMW X5 yang varian 7-seater Kalau sebanyak anda pernah ya BMW X5 yang 5-seater Kali ini adalah yang BMW X5 yang 7-seater Jadi di 2021 ini ada improvement ya X5 dapet varian 7-seater Untuk harga dia 1.771.000.000 OTR Bandung Untuk unit ini punya teskarnya BMW Tunas Bandung Untuk otak paketnya bisa cek di description Untuk detail hotlamp X3 ini sudah BMW Laser Light Ini LED pergitar 2 biji Di sini posisi DRL sky glue sampai senja Senja di atas sini sudah LED Di sini ada foglamp Kona sensor dia 6 biji ya 3 di kiri dan di kanan Grillnya ini bisa dibuka tutup Dan dia cekas BMW ya Kayak gini grillnya Sudah ada kamera TG60 di bagian depan Velgnya pakai ban Brickstone Alenza Dengan profil ban 27545R20 Finishingnya kayak gini Dia enggak metal Dan dia juga sudah Suspensi udara alias air suspension Di sini ada full step yang nyatuh sama bodinya Sandispion Sepion Suara bodi Tapi yang bawahnya warna hitam Window line chrome Ada roof rack dan panoramic sunroof Nah sebelum kita masuk Untuk kuncinya Dia udah ada display key Tapi ini kuncinya kunci syarap ya Yang kita bawa nih Kuncinya kayak gini Nah ini kunci cadangan kayak gini ya Asli itu ada kunci yang remote display key Nah kalau bisa kita buka mobil Autoford ini terbuka ketika kita unlock Tapi kalau misalkan kita tinggalkan mobil dari luar Dia punya fitur Workaway lock Atau Begitu kita udah menjauh Nanti sepion bakal ngelipas sendiri Dan mobil langsung terkunci secara otomatis Ini di backup ya Pilarnya warna hitam glossy Handle disini menitarik Ya suara bodi dengan access marking model sentuh Sekarang kita lihat ke dalam Untuk door trim Dia sudah kulit ya Kulitnya kayak gini warna coklat Door handle nya chrome Disini posisi central lock Memory seat ya disini 2 slot Pour window dia posisi all auto Lengkap dengan window lock Aero tech mirror Sudah tech track juga dengan auto folding Disini amelette ya Bisa diganti warna juga Disini ada speaker yang sudah hammer cardon Termasuk liternya Ada cup holder dan door pocket Untuk buka power back door Dia dari sini Dia juga bisa Kick sensor dengan Memegang kunci Bisa difungsikan kita Kita unlock Atau di kunci juga bisa kok Ini ada silvete BMW nya Jok nya juga sudah electric Lengkap ya Ada pengaturan reclining Sliding Sliding Head register Ini buat Ini ya Pemulukan bagian kursi sini Dan dia juga ada Light support Tapi light support ini masih manual Posisi apart Dia disini Transmisi Matic aja 2 pedal Untuk buka kap mesin 2 kali ya Untuk disini ada Laci penyimpanan Yang dilapis Bahan blue draw Disini ada Brightness Pengatur headlamp Disini sudah auto Lekat dengan Sacrvoke Lenda pandan belakang Dan ini ada Lampu parkir Kisi AC yang modalnya Kayak gini Ada 2 biji ya Dengan di silver Yang disini Bahan dashboard nya Soft touch Dengan real stitching Kita coba startup Nyalakan Kondisi pintu terbuka Dengan tekan pedal rem Nah nih Proses startup nya Nah begitu kita startup Juga dia Steer itu bakal ngatur Secara otomatis Dimana posisi terakhir ya Ini juga ada Aksesoris ini nih Dash cam BMW Untuk speedometer Dia kayak gini Ada pengaturan Torsi dan tenaga Ya kalau kita gas Tuh dia bakal Melihat nih Torsinya berapa Ini ada Grafik Radio Ada comfort Ada rata-rata konsumsi BBM ya Termasuk real time Ada Odo Individual trip Ini balik lagi Ke yang Indikator torsi Speedometer Dia disini Format digital Di bagian tengah Sudah individual The warning Sisa bensin disini Jarum tanky Untuk suhu mesin Suma disitu Ada mode pekendara Ada mode pekendara Yang lengkap banget ya Ada Yang adaptif Eco pro individual Sama eco pro Comfort Dan sport individual Dan dia juga bisa Sport biasa Dan sport plus Jadi baik juga ya Mode pekendara ini Dan ini juga dia Langsung ngeganti nih Kalau misalkan Lagi sport biasa Plus sama individual Yang di kanan sini Saklar wiper Yang sudah auto Bisa di atur interval Dan ada wiper belakang Ada pedal shift Untuk menainkan gigi Disini ada tombol Audio string switch Voice command Yang di kiri sini Saklar lampu send MID Dan auto headlamp Lampu beam juga dia disini ya Dengan pedal shift Untuk menurunkan gigi Disini sudah ada Cruise control Setiannya kayak gini Modelnya Tiga palang Pasanya kayak gini Airbag juga lengkap ya Sampai ke pilar Termasuk di lutut juga Untuk pengaturan setir Tetap lengkap Dan dia elektrik Tilt Ini teleskopik ya Kayak gini Ini tiltnya Disini juga ada airbag Di bagian pilar Untuk disini ada Handgrid bagian driver Sun visor Disini lengkap dengan Vanity mirror Dan lampu Yang sudah LED juga Dan disini juga ada Card holdernya Untuk disini ada Lampu baca yang Sudah LED Bahkan hingga dia Abis individual Ada amulet juga ya Warna biru nih Bisa diganti warna juga Dan dia juga ada Panorama sunroof Kalau kita buka Sekali ini Kita mau buka Telefonnya Sampai ke belakang Banget Nah satu lagi nih Kita Tarik ini nih Salon depan Tuh Jadi ini bisa Dibuka tutup Kalau nutupnya Kayak gini Nah kalau menutup Plafonnya Tinggal dipencet nih Dan dia juga Sudah otomatis Menutupnya tuh Disini Sepian tengah Sudah auto-diming Untuk dashcam ini Tambahannya Asli itu gak dapet sih Karena kebetulan Democar Makanya dia Ada dashcam nih Untuk iDrive-nya ini Udah yang terbaru Yang delapan Support Android Auto Apple CarPlay Secara wireless Coba kita lihat Ini ada menu-nya lengkap Kita close message Bisa face comment juga ya Halo BMW Help Nah ini yang kita akan coba Navigation-nya Hai BMW Open navigation Could you try once again Open navigation Navigation Please say a menu option Hai BMW Try again Cancel Oke Disini juga ada Ini juga ya Selain tadi dari Navigasi Ada My Car My Car lengkap ya Ini ada Informasi berkendara Ada journey display Sport display Ini ada Indikator torsi sama tenaga Suhu mesin Termasuk barnya Kemudian Ini ada X-View Jadi ini kita bisa lihat ya Suspensi naik atau turun lagi Gimana Barnya semua disini lengkap Kemudian ada Energy Flow Jadi ini Ketika mesin jalan juga Kita bisa lihat Ini lagi Kemana penggeraknya Kemudian Disini juga dia Ada Ini tadi ada Driving information Kemudian ada Satu vehicle Ada Freight tire Engineering level Requirement service Setting semua lengkap ya Ada Driver assistance Bisa park assist Segala macam PDC juga lengkap ya Emergency braking Park assist Cross effect alert Dia juga lengkap Dengan Depart warning Dan lain sebagainya Juga lengkap Kemudian ada Feedback via steering wheel Ada display Display nya bisa diatur juga ya Ada resume cluster Door juga lengkap disini Ada interior lightning Nah ini ya Amelight nya bisa diganti Beberapa warna Misalkan pengen bronze Gross and white Ini disini ya Pengaturan si color nya Brightness Terus disini ada Climate comfort Key button assessment Semua lengkap disini Disini juga ada Driver profile Ada owner handbook Kemudian disini ada Aplikasi Yang ini Apple CarPlay Sama Android Auto Nah disini Kalau misalkan kita pengen Pengaturan Naked warning Semua disini ya Tinggal ditekan Nah ini ada Intelligence safety Misalkan All on Individual All off Dan configure individu Ini bisa diatur Jadi ada Phone correlation warning Jadi kalau misalkan Ini buat pecah gata Brak Ini bisa diatur ya Ada early Medium Late Bahkan interface Sistir juga bisa diatur Kemudian Line depot warning ya Disini Kemudian dia ada Line change warning Jadi ini lengkap ya Fitur-fitur radar nya Kayak gini Ini balik lagi Ke aplikasi Untuk disini Dia tadi ada Pengaturan BAM assistance Service partner Navigation Bahkan dia juga bisa Per-assist Kalau per-assist ini Dia dari sini ya Bisa manage point Kemudian dia ada Kamera picture Kalau kita misalkan Muntahkan mobil ya Ini dia bisa Per-assist Bahkan dia bisa Reversing assistant Jadi kalau misalkan Kita lagi parkir Cuma misalkan Kita di depan nih Ada hambatan Kita pengen balik lagi Ke parkir terakhir nih Kita bisa atur dari sini Bahkan untuk volume Ini juga bisa diatur ya Ini buat naikin volume Disini juga dia Tadi ada hazard Ini iraman yang Kalau kita pencet Ini pengaturan Intelligent safety nya AC juga disini Sudah digital Climate control Dan dia dual zone Sama belakang juga bisa ya Jadi dia totalnya itu ada Sama belakang jadi Dua ya Jadi totalnya AC itu quad zone 4 zona Untuk yang bagian depan ini Individual ya Semuanya nih Baik pengaturan aras semburan Baik pengaturan Speed fence wall Semua dia disini individual Pengaturan aras semburan Juga lengkap Sampai ke kaca depan Untuk front divulger Untuk red divulger Jadi disini Ini front divulger Open close air Jadi disini Ada mask AC Auto climate Ini untuk media Ini kita coba ya Misalkan pakai radio Kita naikin volume Nih Dia kayak gini Tuh Ini gak bisa pakai ini ya Pakai yang tangan nih Tuh Pas saya kerasin Saya kecilin Tuh Dia bisa mati lagi Untuk disini ada input Ini ya Buat ke radio nya mana Volume semua disini Ada mode sama band Ini preview sama next Sudah adalah wireless charging Input USB disini Ini ada power outlet Dua backup holder Yang bisa panas Dan dingin Jadi kalau Kalau misalkan kita pengen Naruh kopi nih Dipanasin Dia ditaruh disini Bisa diatur juga ya Baik dingin maupun panasnya Transmisi disini Matic Gear AT 8 speed Dia juga bisa diatur Dan repressive Untuk giginya Dan kalau saya menurutkan mobilnya Sudah ada kamera 360 Dan dia bisa part assist Bahkan ini kalau saya menurutkan Juga dia ada Arah setirnya nih Dan kamera juga dia Bisa pindah sendiri nih Jadi kalau misalkan kita Lagi belok tuh Dia kameranya bisa Ini ya Ngikut nih Ngikutin sama Setir Disini ada Ini juga ya Ada Buat on road stop di control Ini buat kamera 360 Sensor parkir Disini ada Ada instastoknya Ini NG start stop Mereka kendara tadi ya Ada Adaptive Ada eco pro Eco pro individual Kemudian ada comfort Ada sport Sportnya lengkap ya Sport individual Sport biasa Sama sport plus Untuk disini Sudah tip perfect Dengan auto hold Disini ada Heal descent control Commander head unit Disini semua Dan ini buat Menaikan Menurutkan suspensi Jadi Kalau tengahnya nih Kalau dia naikin Harus kepencet Dan kita tunggu ya Sampai Dia benar-benar Pindah Ampress Kulit ya Kayak gini Disini juga ada Input USB Type C Lanci pingpanan juga Dia lumayan dalam Dengan Amin light Joknya Kulit Warna nya coklat Kayak gini Seatpad disini Fix ya Tapi dia rapi Hand grip disini Model retrack Sun visor Disini lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu Yang sudah LED Termesuk disini Juga ada card holder RPEC lengkap ya Sampai kepilar Ini RPEC Sisi penumpang-numpang Bahan disini Gak dia soft touch Speaker Dia juga ada Di tengah situ Laci Disini soft opening Ada lampunya juga Dengan lapisan Bambu draw Amin light Laci nyamuk ya Dari sini Sampai ke Dot rim Ini layout dari dot rim Sekarang kita lihat Ke baris kedua yuk Kita coba ke Baris kedua Di baris kedua Sama kayak di depan Untuk dot rim Disini bahannya Kulit warna coklat Door handle nya disini Aluminium Porino disini Dia juga ada main light Yang ngikutin Di depan Disini ada speaker Cup holder Dan door pocket Dan speaker juga tetap Hama kardon Untuk buka tutup Tira ini Tapi masih manual Kayak gini Nah ini ya Buat buka tutup Dan jog baris kedua Juga tetap elektrik Bisa sliding Ini sliding nya Banyak Banyak ya Tuh Jarak nya Ini buat reclining Dan dia buat Ini ya Buat membutuhkan Posisi Semula nih Kita ke baris kedua Dan ini juga ada Shiftlet BMW Di baris kedua Di baris kedua Lega ya Ini space nya ada 5 jari lebih Untuk disini Dia ada speaker pocket Bagian driver Disini ada KC AC Bukan cuma disini ya Dia juga ada di pilar B Nanti kita lihat nih Pengaturan AC belakang Dia kayak gini Quad zone Dan dia juga ada Pengaturan arah Semburannya lengkap Ini max AC Climate control Untuk temperatur Juga bisa diatur Jadi ini AC nya Tontonnya Quad zone Alimput CD nya Ini ada input Input headset Dua biji Di bawah sini Tetap ada Portlet Bang gerak patroda Tapi tonting Gak tertinggi Ini rendah banget nih Dan ini layout Dari dashboard Dan Dot rim nya BMW X5 Yang improvement 2021 Jadi ini yang Varian improvement Seven seater Kayak gini Disini juga ada Penampakan panoramik nya Yang kelihatan disini Retrack lengkap Dengan hook Untuk lampu baca Disini juga sudah LED Bisa individual juga Nierback pilar Seatpad disitu Rapi Headrest Tiga-tiganya G-stable Disini ada Akomodasi armrest Yang disini tuh Ada Holder Dan dia juga ada Laci penyimpanan Yang Dirapi Sepanth Blue Drop Ini kalau menutup Bisa di Ini juga ya Nah Sip Pelipatan Dia 40-20-40 Untuk kursi Tadi bisa direklan Sama selain ini juga Dan ini bisa direkat Bukan cuma dari situ Tuh Retrosnya tuh Buat ke baris ketiga Headroom baris kedua Dia Lega Dan dia juga Di baris kedua ini Masing-masing punya Ini ya Monitor sendiri nih Ini ya Yang di belakang ini Dia bisa Ada install apps Kemudian disini Homenya tuh Ada car Bisa setting juga ya Sama Owners handbook Di belakang sini Dia bisa Ngatur I-drive nya Logic 7 Surround Juga bisa diatur Terus Disini tuh Ada Untuk monitor belakang Ini dia juga bisa diatur juga ya Dari sini Masing-masing ya Ini misalkan Pengen radionya apa Setting Semua disini lengkap nih Bisa lihat Apa General setting Individual Semuanya disini Interior lighting Bisa diatur Atau juga ya Dari belakang sini Bukan cuma di depan Display Disini lengkap Dan dia juga ada Time control Jadi pengaturan ases Semua disini lengkap ya Tuh Bisa individual entertainment Bisa juga tether mode Jadi bisa diatur juga ya Sesuai serara kita Baik di sisi kiri Maupun di sisi kanan Cuma kalau misalkan Saya matikan salah satu Juga tetap bisa ya Nih Hatur baris kedua tadi Disini dia Lega ya Pada settingnya 178 Oke Yuk kita lihat ke Bagasi belakang Tapi sebelum ke belakang Kita mau ke baris ketiga Untuk akses Bisa dari sini Kita majukan Sisi drivernya dulu Mesti ditahan ya Karena kalau gak ditahan Nanti lepas sendiri nih Baru kita bisa Memajukan kursi Baris kedua Jadi ini akses yang simpel ya Buat ke baris ketiga nih Kita bisa Majukan Nah udah itu Kita langsung ke baris ketiga Duduk di baris ketiga dari X5 Kalau misalkan sliding mentok Ini ngepas ya Kalau misalkan dimajukan Nah nih Nah nih ya Kita udah maju mentok Kalau misalkan kita duduk di baris ketiga Kita posisi slidingnya paling maju mentok Nah ini saya coba ya Ini disini ngepas Tapi kalau misalkan kita Rekline lagi Kursinya nih Kita rada direbahi lagi Nih ya Ngepas nih Tapi kaki masih bisa gerak lah Nggak terlalu Untuk di belakang sini Tetap ada Kisiasnya nih Jadi bisa di buka tutup ya Kisiasnya di baris ketiga ini Bisa di on-off juga Ini ada Cup holder 2 biji Cuma di belakang ini Udah nggak ada Akomodasi apa-apa lagi ya Yuk kita lihat ke Bagasi belakang Nah nih Memang butuh effort ya Buat ke baris ketiga ini Tapi kalau ngebalikin Disini aja nih Jadi dia tinggal ditahan aja Nanti dia bakal balik ke posisi semula Bahkan baris pertama juga Tetap bisa dimunurkan loh disini Nah Nanti ya Udah balik lagi ke posisi semula Yang belakang disini Dia cakram Profil bannya 30540R20 Untuk buka tanki dari sini Minimanya OTAN 95 Untuk desain stop lamp Dia juga sudah LED Lampu sein disini ya Lampu mundur disini Tipenya nih ya X-Drive 40i Dan sensor parking lengkap 4 titik Bahkan dia tetap ada Kamera mundur Karena juga dia dapat Kamera 360 Untuk bagasi Bisa buka dengan 3 cara Yang pertama kita buka Propeder disini Atau kan kita buka Dengan cara Kick sensor Tuh Langsung terbuka ya Ketika sennya berkedip Nah Tuh Dia langsung terbuka Secara otomatis Dan ketika space kursi Ditegakkan Masih ada space loh nih Masih lumayan juga Untuk pelipatan dia Split 50-50 Tapi untuk pelipatan kursi Dari kiri Ini bisa dimundurin Bahkan bisa di Reclin ya Ini buat pelipatan kursi Untuk di kanan sini Ada power outlet Ini ada Hook Di bagian kiri kanan Untuk mutupnya juga sama Kita tinggal ayo-ayo kaki ya Tapi dia juga bisa ditutup Dari sini Kalau misalkan pengen Satu-satu Dan juga dia bisa Menurunkan suspensi Kalau misalkan kita Lagi menekan barang Dan ini buat buka Tutup power backdoor nya Atau kita yang kaki juga bisa nih Tuh Langsung tertutup secara otomatis Ini ya Desain di belakangnya Saya overall BMW X5 X-Drive Yang 40i Dan ini yang Varian Sepasitor Udah improvement ya Di belakang sini Dia ada Re-wiper Re-divogger Hemosupplem Apospeller Dan Atena model Shafin Untuk Dashcam ini Tambahan Asli lu gak dapet ya Kita ke sisi depan Ini gak udah electric nih Di depan-depan Ada pengaturan reclining Sliding 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 E-gister Dua sisi Dan dia juga ada Buat ini ya Bagian sini Dan dia juga ada Light support yang masih manual Airbag juga lengkap Sampai ke kursi Dan ini layout Dari dashboard nya Sarah for all Dari penumpang depan Kayak gini Tuh Untuk mesinnya 3000 cc 6 silinder Dengan Queen 4 turbo Ini mesinnya Sama kayak yang dipake Di X7 Tenaganya 340 PS Torsinya 450 Nm Dan ini udah dapet Street bar Untuk raw mesin disini Dia sudah dicat Begitu juga dengan Kap mesin Dan lengkap dengan Pendamnya juga Dan kap mesin Sudah hidrolik Di kedua sisinya Untuk drive train Dia pepenggerak Empat roda Tuh ya Laser light DRL nya Oke Nampaknya video saya mengenai BMW X5 Yang X drive 40i Improvement Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video Saya berikutnya